Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semua Jumpa lagi dengan saya Haris di channel Misteri Ferhal Kali ini saya akan membahas masalah tradisi kenduri khususnya yang ada di tanah Jawa Tradisi kenduri ini sudah mendarah daging dalam masyarakat Jawa Sejak agama Islam belum masuk ke tanah air Upacara kenduri yang biasa dilakukan oleh orang Jawa ini Merupakan fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari akar sejarah kepercayaan orang Jawa Masyarakat Jawa mengelar kenduri untuk memperoleh keselamatan Kenduri ini pada mulanya bersumber dari kepercayaan animisme dinamisme Lalu bagaimana tradisi kenduri ini bisa diadopsi oleh masyarakat Jawa khususnya yang memeluk agama Islam Semua itu tak bisa dilepaskan dari jasa para wali Songo Khususnya Sunan Kali Joko yang memelopori akulturasi budaya antara budaya Jawa dengan nilai-nilai Islam Anak Sunan Kali Joko yang bernama Sunan Muria berhasil mengubah tradisi kenduri yang semula bernuansa animisme dinamisme menjadi sebuah tradisi yang bernilai religi Apa yang dilakukan oleh Sunan Muria itu sehingga mampu menggeser nilai-nilai kenduri yang tadinya bernuansa animisme menjadi lebih islami Sampai sekarang nilai-nilai itu masih terus mengalami pergeseran sejarah dengan perkembangan peradaban Tapi sebelum saya membicarakan lebih dalam mengenai tradisi kenduri khususnya di Jawa ini Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan semua yang terus mendukung channel Misteri Fairhal dengan memberikan komentar, like, dan subscribe Untuk kawan-kawan yang baru pertama kali mengunjungi channel ini segera saja subscribe dan tekan tanda lonceng Agar saat saya mengunggah konten baru teman-teman mendapatkan notifikasi Tak lupa saya mendoakan kepada kawan-kawan semua agar selalu sehat, bahagia, penuh berkah dan dimudahkan dalam segala urusannya Amin amin ya robbal alamin Upacara kenduri sebagai salah satu tradisi dari masyarakat Jawa Berperang untuk mengingatkan manusia tentang eksistensi diri dan hubungannya dengan masyarakat sekitar Mungkin diantara teman-teman ada yang bertanya, apa itu kenduri? Kenduri ini merupakan suatu bentuk berkumpul bersama antara dua orang atau lebih untuk memohon doa Intinya meminta doa keselamatan dan mengabulkan apa yang diharapkan, apa yang diinginkan, apa yang dicita-citakan Kenduri ini dihadiri oleh keluarga, sahabat, rekan kerja maupun para tetangga Pada awalnya kenduri ini juga diakini didatangi atau dihadiri oleh arwah para lelugur Yaitu arwah tokoh masyarakat dari lokasi tempat kenduri itu Arwah nenek moyang dan juga dewa dewi Tradisi kenduri ini dilakukan atau dilaksanakan oleh orang Jawa dalam berbagai lingkaran kehidupan Yang pertama yaitu kenduri dilaksanakan saat pernikahan Biasanya masyarakat Jawa akan mengadakan kenduri menjelang akad nikah Mereka memohon doa agar acara pernikahan berjalan dengan lancar Dan mempelai mendapatkan kebahagiaan lahir batin sampai kakek nenek Kedua, kenduri ini biasanya diadakan saat seseorang hamil atau pada saat kehamilan Pada zaman dulu, dulu ya bukan sekarang, kenduri itu dilaksanakan setiap Satu bulan, dua bulan, tiga bulan, empat bulan, lima bulan, enam bulan, dan tujuh bulan Tujuh bulan ini yang biasa disebut sebagai tingkep atau mitoni Saat tingkep atau mitoni ini biasanya digelar lebih besar dengan mengundang kerapat, keluarga, ataupun teman-teman kerja Sementara untuk kenduri yang bulan satu sampai bulan enam ini umumnya hanya dilaksanakan oleh keluarga masing-masing Selanjutnya, ini yang ketiga, yaitu kenduri dilaksanakan saat kelahiran anak Pada mulanya, kenduri kelahiran anak ini juga bermacam-macam Saat lahir digelar berokohan Berokohan itu yaitu pengungkapan rasa syukur atas kelahiran bayinya Dia bersyukur karena proses kelahirannya berjalan dengan lancar Dan baik bayi maupun orang tuanya, ibunya diberi keselamatan Kemudian kenduri berikutnya itu setelah tadi berokohan Yaitu pas sepasaran atau pupak pusel Ini lima hari setelah kelahiran bayi Umumnya juga digelar secara sederhana Bagi yang mampu, kenduri sepasaran ini juga dibarengi dengan acara Agika Setelah sepasaran, ada lagi kenduri selapanan Yaitu 35 hari setelah kelahiran bayi Ini dilakukan dengan membuat nasi urap dan jajan pasar Acara selapanan ini biasanya juga digelar sederhana Dan hanya untuk lingkungan keluarga Ketika bayi berusia 7 bulan Nah ini diadakan lagi upacara yang biasanya digelar secara besar Yaitu upacara terdaksiten Ini merupakan rangkaian upacara atau kenduri terbesar dari adat kelahiran seorang anak Keduri keempat yaitu saat seorang anak laki-laki menjalani hitam atau sunat Bagi muslim, hitam adalah wajib hukumnya Ini bagi priaya Setelah prosesi hitam selesai, diadakan kenduri Dengan membuat jenang sengkolo dan membuat nasi tumpeng Dengan urapan Kenduri dihadiri oleh tetangga sekitar dan sanak famili Intinya adalah bersyukur Sudah dihitan dan Mendoakan agar anak tersebut cepat sembuh seperti sedia kalah Kenduri berikutnya, ini yang kelima ya berarti Ini adalah saat kematian Pada kenduri kematian ini, setelah jenazah dikebumikan Diadakan kenduri sur tanah atau geblak Hari ketiga, ada lagi kenduri yang disebut Nelung Dino Hari berikutnya, tujuh hari disebut dengan Mitung Dino Berikutnya lagi, empat puluh hari disebut Matang Puluh Dino Setelah empat puluh hari Proses berikutnya adalah seratus hari atau nyatus Dino Setelah satu tahun, tepat satu tahun Disebut Mendak Pisan Tahun kedua disebut Mendak Dua Dan yang terakhir, yaitu setelah seribu hari meninggalnya Yang disebut Nyewu Dino Sejatinya, kenduri dari yang sur tanah sampai Nyewu Dino ini Tujuannya sama, yaitu mendoakan kepada arwah yang meninggal Agar tenang dan mendapatkan kebahagiaan di akhirat Kenduri selain disengarakan untuk hal-hal yang sifatnya personal Juga dilaksanakan untuk kegiatan yang terkait dengan masyarakat Misalnya ya, bersih desa Upacara bersih desa lahim masih dijalankan di beberapa wilayah yang masih memegang adat Jawa dengan kuat Waktu untuk melaksanakan bersih desa ini berbeda-beda untuk setiap daerah Upacara bersih desa biasanya dilakukan di markam, di kunden, pohon besar, ataupun tempat-tempat keramat lainnya Tapi sekarang lebih banyak yang diarak keliling desa Kenduri juga dilaksanakan pada saat perayaan hari besar agama Islam Misalnya saat maulid nabi atau perayaan satu muharam atau suran Bagi masyarakat Jawa, adat dan agama bisa berjalan beriringan Karena terjadi akulturasi budaya yang diplopori oleh para anggota wali Soho Kenduri yang dilaksanakan oleh masyarakat Jawa ini Dilengkapi dengan berbagai macam makanan atau sesaji Umumnya makanan atau sesaji ini memiliki makna simbolik Walau kenduri di tiap daerah di Jawa itu bisa berbeda-beda bentuknya Tetapi pada umumnya memiliki berbagai unsur kesamaan Yang pertama, kenduri itu biasanya memakai tumpeng Dengan adanya tumpeng ini diharapkan roh nenek moyang akan hadir dalam upacara tersebut Dalam agama Hindu, tumpeng dilambangkan sebagai gunung mahameru Maksudnya tumpeng ini melambangkan gunung mahameru Sebagai tempat suci dan tempat keramat di mana bersemayam para dewa Dalam Islam, tumpeng yang bentuknya menjulang, mengerucut Diartikan sebagai salah satu perwujudan yang esah Jadi, dengan adanya tumpeng dalam sebuah upacara kenduri Diharapkan manusia akan senantiasa ingat Kepada kekuasaan dan kebesaran Allah SWT Kedua, kenduri selalu menghadirkan buah pisang Kata pisang ini dikaitkan dengan kata pisah Dalam tanda petik ya Dalam artian manusia tidak bisa dipisahkan dari keberadaan sang penguasa alam Jadi, manusia diharuskan bersyukur atas kenikmatan Atas anugrah yang telah diberikan kepada sang penguasa alam kepada dirinya Elemen ketiga adalah makanan yang berupa apem, ketan, serta puro Ketiga makanan ini sebenarnya memiliki makna simbolik yang sama Yaitu memohon ampunan kepada sang pencipta atas kesalahan yang telah dilakukan Apem berasal dari kata afun yang berarti ampun Ketan berasal dari kata-kataan yang berarti kesalahan Dan puro berasal dari kata ngapuro yang berarti memiliki arti maaf Jadi, ketiga makanan ini secara umum diartikan sebagai permohonan maaf kepada Allah Kepada sang pencipta Keempat, kenduri selalu disertai dengan ayam ingkung Ayam ingkung itu ayam yang bentuknya utuh Jadi, dimasaknya masih berbentuk ayam utuh Ini memiliki makna agar manusia bisa berperilaku seperti halnya ayam Seekor ayam ketika diberi makanan, ia tidak langsung memakan Tapi, ia akan memilah mana makanan yang bisa dimakan Dan mana makanan yang tidak bisa dimakan Maknanya apa? Maknanya agar orang bisa memilah Mana perbuatan baik yang harus mereka lakukan Dan mana perbuatan buruk yang harus ditinggalkan Kelima, kenduri umumnya ada menu serundeng Orang Jawa percaya aroma kuat serundeng ini akan sampai ke akhirat Sehingga arwah nenek mu yang akan turun Akan ikut hadir dalam upacara tersebut Selain itu, ada juga, ini berarti yang ke-6 ya Ada juga peyek teri Teri dihadirkan dalam perlengkapan sesaji Dimaksudkan agar manusia bisa hidup seperti teri Atau makhluk hidup di laut lainnya Yang selalu bermanfaat bagi kehidupan manusia Ketujuh, dalam kenduri adat Jawa Dihadirkan kembang telur Yang terdiri dari bunga mawar, kandel, dan kenangan Warna merah pada bunga mawar ini Berlambang bahwa manusia berasal dari darah merah sang ibu Sedangkan warna putih dalam bunga kandel Melambangkan bahwa manusia berasal dari air mani berwarna putih milik sang ayah Sementara bunga kenangan berasal dari kata kenengong Yang berarti kenengong itu yang berarti tercapai Maksudnya sebagai anak andalah mampu mencontoh kebaikan-kebaikan Yang telah dicontohkan oleh leluhur atau oleh orang tuanya Kembang telur ini juga dapat diartikan bahwa setelah manusia meninggal Hanya menyisakan tiga perkara yang masih akan terus dikenang Yaitu amal jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh Hal ini menunjukkan bahwa unsur Islam telah masuk mewarnai ritual kenduri Yang notaben adalah merupakan ritual dari adat Jawa atau Hindu Buddha Selanjutnya, dalam kenduri ada bubur atau jendang sengkolo Jenang sengkolo ini terdiri dari dua buah bubur yaitu berwarna merah dan putih Merah melambangkan seperti halnya bunga mawar tadi Yang melambangkan asal manusia berasal dari darah merah ibu Dan putihnya berarti dari air manisan ayah Tapi merah ini juga bisa melambangkan spirit, melambangkan semangat Arti dari jendang sengkolo ini juga bisa dipercaya mampu mencegah Masuknya makhluk halus atau makhluk gaib lainnya yang bisa mengganggu seseorang Bisa juga jendang bubur ini mencegah hal-hal buruk yang akan terjadi Ada lagi makanan dalam pacara kenduri yaitu jadah tujuh warna Biasanya ini disediakan dalam acara tingkepan Ini merupakan simbol bahwa usia kandungan telah menginjak tujuh bulan Kata jadah juga bermakna simbolik yaitu sajadah Hal ini dimaksudkan agar manusia mampu memakai sajadah Dalam artian manusia mampu menjalankan agama Islam dengan baik Dalam acara tujuh bulan kandungan juga ada buah kelapa Bisa kelapa kading atau kelapa biasa Kelapa ini diberi gambar atau digambari komajaya dan komarateh Gambar tersebut memiliki makna agar calon bayi nanti ketika lahir Jika dia lahir laki-laki akan setampan komajaya Jika lahir perempuan akan secatik komarateh Kalau melihat simbolis dalam kenduri Terlihat adanya pergeseran nilai Yang semula mengacu kepada kepercayaan animisme dan dinamisme Kini berubah masuk ke nilai-nilai religi Islam Siapa yang berperan penting mengubah konsep kenduri Yang dari semulanya berkonsep animisme dan dinamisme menjadi sebuah upacara islami Dia adalah Sunan Muria Siapa sosok ini? Sunan Muria atau Raden Umar Said Adalah putra dari Sunan Galijogo dan Dewi Sarof Yang merupakan putri dari Sheikh Maulana Isya Seorang ulama terkenal dari Samudra Paseh Aceh Dengan demikian Sunan Muria masih merupakan keponakan dari Sunan Giri Saat masih kecil Sunan Muria memiliki nama Raden Prawoto Selain itu Beliau juga sering dipanggil dengan sebutan Raden Umar Said Atau Raden Umar Syahid Menginjak dewasa Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujina Yang merupakan putri dari Sunan Mutun Atau Raden Usman Haji Sunan Mutun merupakan salah satu putra dari Sultan di Mesir Yang melakukan perjalanan hingga ke Jawa Sunan Mutun juga merupakan ayah dari Sunan Kutus Dari pernikahannya dengan Dewi Sujina Sunan Muria dikaruniai putra bernama Pangeran Santri atau Sunan Ngati Langu Dalam berdakwah, Sunan Muria ini lebih banyak mengadopsi metode dari ayahnya Namun, ia memusatkan diri pada daerah terpencil dan fokus kepada rakyat jelata Metode da'wahnya disebut dengan topongeli Yang berarti menghanyutkan diri dalam masyarakat Dengan begitu, Sunan Muria lebih mudah dalam mengajak masyarakat untuk memeluk agama Islam Metode da'wah yang dipakai adalah dengan cara-cara bijak yang tidak memaksa Ia tidak serta-merta mengharamkan tradisi yang berkembang Tetap menjalankan tradisi itu, namun disesuaikan dengan ajaran-ajaran Islam Sunan Muria juga tetap mempertahankan alat musik daerah Seperti gamelan dan kesenian tradisional wayang sebagai media dakwah Ia tidak mengubah budaya yang ada Namun, memaksukkan ajaran-ajaran Islam ke dalam budaya atau tradisi masyarakat setempat Beberapa lakon pewayangan diubah karakternya dengan membawa pesan-pesan Islami Seperti kisah, Dewa Ruci, Petruk Dadiratu, Jimat Kalimosoto, Mustokoweni, Semar Ambarang Jantur, dan lain sebagainya Salah satu tradisi yang berhasil diubah oleh Sunan Muria adalah soal bancaan atau penduri Dulu bancaan merupakan sesaji dan makanan yang disempersembahkan kepada arwah nenek moyang atau arwah leluhur Sunan Muria tidak melarang tradisi itu Tetapi ia mengubah dan memasukkan unsur-unsur Islam dalam tradisi bancaan tersebut Bancaan atau penduri itu diubah Makanan yang disajikan tidak lagi dipersembahkan untuk arwah nenek moyang Tetapi, makanan itu nanti dibagikan kepada tetangga, kepada kerabat, kepada sahabat-sahabat yang datang pada acara penduri itu Para tetangga atau para hadirin para jamaah tadi diminta membacakan doa, membacakan ayat-ayat suci Al-Qur'an Untuk memohonkan ampunan kepada arwah leluhur Makanan yang disajikan masih sama dengan tradisi bancaan pada zaman itu Jadi, melalui ide-ide seperti ini, tradisi kenduri masih bisa berlangsung sampai saat ini Meskipun untuk saat ini terjadi lagi pergeseran beberapa nilai Misalnya, sebagian masyarakat di kota-kota besar kenduri ini tidak lagi berbentuk makanan, pung-pung, ingkung atau yang saya sebutkan tadi Tapi sudah diubah menjadi sembako Ini lebih praktis Cuma makna simbolik dari yang awalnya ada tadi mulai bergeser Tetapi, upacara atau ritual membaca Maksudnya itu berdoa Berdoa membacakan Untuk arwah leluhur tetap dilaksanakan Cuma jenis makanannya saja yang berubah Zaman memang selalu berubah dan nilai-nilai pun tentu akan berubah sesuai dengan keadaan saat itu Dari gambaran tadi terlihat jelas bahwa kenduri adalah tradisi masyarakat Jawa yang sudah ada sebelum agama Islam masuk ke Nusantara Hadirnya Wali Songo, khususnya kegigihan Sunan Muria dalam menyebarkan agama Islam ini Mampu mengubah konsep kenduri Yang semula menyajikan makanan untuk arwah para nenek moyang Menjadikan acara berdoa untuk mengirim doa kepada arwah nenek moyang Sehingga makanan lagi tidak lagi untuk arwah nenek moyang Tapi dibagikan kepada para hadirin, para jumlah yang ikut hadir berdoa bersama Saya melihat kenduri ini dari sisi, dari perspektif sosiologis Tidak ada kaitannya dengan ajaran atau terkait dengan sisi-sisi ketahuitan Itu bukan wilayah saya Itu wilayah dari para da'i para ulama Saya hanya menggambarkan kenduri dari sisi sosiologisnya Teman-teman, jika teman-teman memiliki cerita misteri atau pengalaman horor Dan ingin menjadi narasumber kami Silahkan menghubungi melalui email Atau bisa menulis mesej di Facebook dan Instagram Yang alamatnya ada di kolom deskripsi Jika tak mau ribet, mulai saja komentar di kolom komentar yang ada di bawah ini Nanti kami yang akan menghubungi teman-teman Jangan lupa ikuti terus channel Misteri Fairhal Karena episode pendatang saya akan bawakan berita-berita misteri, cerita horor Atau berita-berita misterius lainnya yang tentunya lebih dasar Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!